Halo sahabat Rumah Sakit UNER, perkenalkan saya Dr. Rosal Valerina, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher, subspesialis neurotologi dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Masalahan telinga yang paling banyak ditemui pada orang dengan lanjut usia atau lansia adalah gangguan pendengaran akibat usia, atau yang kita kenal dengan presbikusis. Presbikusis ini ditandai dengan adanya penurunan pendengaran pada telinga sisi kanan dan kiri, kemudian penurunannya ini bisa bersifat progresif, sehingga bertambah waktu dia akan bertambah penurunan pendengarannya. Pada pasien presbikusis, biasanya dialami oleh orang lanjut usia yang berumur lebih dari 60 tahun. Gejalanya apa saja selain penurunan pendengaran? Yang pertama, pasti didapatkan adanya gangguan komunikasi dengan orang sekitarnya. Kemudian yang kedua, apabila penderita ini sedang berkomunikasi atau bercakap-cakap di ruangan yang ramai seperti itu, telinganya bisa terasa lebih sakit. Pencegahan apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah, biasakan untuk mengurangi paparan terhadap suara yang keras sejak dini atau sejak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila penderita mengalami seperti darah tinggi atau hipertensi, kencing manis atau diabetes militus harus diberikan pengobatan yang tepat. Pada pasien dengan presbikusis atau gangguan pendengaran akibat usia, tentu saja perlu dilakukan pemeriksaan pendengaran lanjutan menggunakan alat audiometri. Apakah bisa disembuhkan? Bisa kita bantu untuk rehabilitasi gangguan pendengarannya menggunakan alat bantu dengar yang fungsinya untuk mengeraskan suara dari luar, sehingga komunikasi akan tetap terjaga dengan baik. Bagi sahabat rumah sakit UNER yang memiliki keluhan seperti yang tadi saya sebutkan, silakan bisa datang ke Poli THTKL yang ada di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Selamat hari pendengaran 3 Maret 2023. Ear and hearing care for all, let's make it a reality. Sakit Universitas Erlangga? We care! Terima kasih telah menonton!